Saya benar-benar merasa kehilangan atas meninggalnya Paman Empu Sina. Sebagai sesepuh majapahit, jasa beliau begitu besar. Mendiang Gusti Sanggrama Wijaya pernah mengatakan, Empu Sina adalah seorang pengikut yang sangat sedia, setara dengan Paman Lebusora. Sayang, kami tidak sempat mengantarkan beliau sampai ke Pancaka. Tidak apa-apa, Lai Yudha. Yudha, kedatangan Andika kemari pun merupakan penghormatan yang sangat luar biasa. Apalagi karena membawa pesan luka cita dari Gusti Prabu. Sebenarnya... Ada apa, Lai Yudha? Lebih baik tidak usah saya ceritakan Kakang Patih. Saya tidak enak kepada Kakang. Maaf, ini pendapat saya pribadi. Mestinya Gusti Prabu harus menyempatkan datang kemari. Kalau beliau benar-benar menaruh hormat kepada Paman Pusina. Juga kepada Kakang Patih sendiri. Barangkali beliau menganggap keadaan negara sedang kurang memungkinkan. Terutama, masalah cakra darah dan kuda merta. Saya sendiri ingin cepat-cepat kembali ke Majapahit. Untuk urusan itu. Saran saya akan lebih bijak kalau Kakang Patih memperpanjang masa cuti. Sebab terus terang, beliau masih tidak senang dengan jawaban Kakang Tempohari yang menentang rencana penyerbuan ketumapel dan wengker. Tapi, beliau sendiri sudah membatalkannya. Benar. Saya pun sudah menyampaikan kepada beliau bahwa pendapat Kakang dan rakyat Tempohari mengungkumpuh Hana itu benar. Tapi Gusti Prabu tetap bertahan bahwa penyerbuan itulah penyelesaian yang terbaik. Bukankah rencana itu kamu yang menyusun oleh Yudha? Gusti Prabu sangat pandai memecah belah. Saya digunakan sebagai taming yang harus melindungi gagasan dan pendapat beliau. Terkadang sangat gila-gilaan dan tidak pakai perhitungan. Apakah Kakang pikir saya sudah tidak waras untuk bisa menyetujui perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum kehidupan? Apa maksudmu? Bahwa Gusti Prabu ingin mengawini Gusti Tribuana Tunggadewi dan Diawiyat Raja Dewi. Itu bukan desas-desus. Untuk itu apapun akan beliau lakukan meski harus mengorbankan kesatuan Majapahit. Kalau memang benar saya kecewa sekali. Siapapun yang pernah berkorban untuk berdirinya Majapahit pasti akan kecewa Kakang. Dan yang paling korban perasaan adalah saya kalau bukan karena memanggul mandat meniang Gusti Prabu Jayawardana untuk menjadi penasehat Gusti Jayawardana. Sudah lama saya tinggal. Terus terang, saya sendiri sudah tidak tahan melihat perilaku Gusti Prabu. saya tidak mengerti kalau Paman Patih belum mau kembali ke Majapahit. Apakah dia tersinggung karena saya marah? Karena dia tidak minta izin waktu pergi ke Lumajang. Apakah sebagai seorang Raja saya tidak berhak marah? Meski dia melecehkanku. Itu yang saya kurang mengerti Gusti. Saya yakin sebagai Patih dia pasti mengerti itu semua. Saya curiga jangan-jangan... Lanjutkan Paman. Apa yang Paman curigai? Mudah-mudahan keliru. Saya melihat para jurid Lumajang seperti sibuk mendidikan benteng dekat desa Ganding dan Bu Hayabang. Lalu? Jangan-jangan Patih Nami sengaja memperpanjang masa cutinya untuk maksud tertentu. Maksud Paman? Mau melakukan pemberontakan? Saya tidak mengatakan begitu, Gusti. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan para para jurid Lumajang lalu dikaitkan dengan permintaan perpanjangan masa cuti seperti ada kaitannya. Orang itu akan menerima ganjaran seburuk-buruknya dari Majapahit. Siapkan segala sesuatunya, Paman. Ratakan Lumajang dengan tanah. Hanya itu yang paling pantas diterima bagi seorang pemberontak. Panji, kenapa kamu mengenakan pakaian perang? Gusti Patinami memberontak Paman. Seluruh pasukan Majapahit dikerahkan ke Lumajang. Sudah saya duga. Bopo mau kemana? Kamu di rumah dulu, Jambu. Bopo mau kasih remat Anda. Hmm. Bopo mau kasih remat Anda. Bopo mau kasih remat Anda. Bopo mau kasih remat Anda. ... ... selamat menikmati Kamandanu kebetulan rupanya kamu juga mendengar berita pemberontakan lemajang ini yang mengagetkan saya siapa yang mengatakan lemajang berontak saya baru saja pulang dari sana tentu saja Teliksandi saya heran kalau seorang senopati perang seperti kamu sampai tidak tahu bahwa kebijakan apapun yang dilakukan prajurit pasti berdasarkan laporan Teliksandi apa-apaan ini Tuan Nambi dengan suka rela mengikuti saran Tuan untuk memperpanjang cutinya kenapa malah dijebak seperti ini beliau tidak pernah menceritakan apapun kepada saya Kamandanu kamu memang hebat dalam setiap pertarungan tapi dalam urusan kenegaraan kamu tidak ada apa-apanya mana ada orang menceritakan pemberontakan kepada orang lain bagi Gusti Nambi saya bukan orang lain Tuan Halayuda itu menurut kamu apa seperti itu menurut Nambi apa Nambi tahu kemana kamu akan berpihak sebagaimana saya pun tidak tahu kemana kamu berpihak saya hanya berpihak pada kejujuran saya bangga kamu memihak saya memihak Majapahit di mata saya Tuan hanya seonggok yang menebarkan bau busuk setiap saat jangan hirupkan dia pendekar selamanya tidak pernah bisa dipercaya sekarang kerjakan semua tugas kalian hati-hati Adi Halayuda pedang pusakanya sangat berbahaya saya tahu tapi saya juga tahu bahwa tidak mungkin dia akan mengkhianati Majapahit kelebihan seorang pendekar adalah kesetiaannya kepada negeri yang dia cintai terus terang saya tegang waktu dia datang masalahnya gadis yang saya culik itu kamu sadar kalau sampai dia tahu kalian bisa kiamat ibu dari gadis itu adalah bekas istri Kaman Danu makanya kalau melakukan sesuatu tunggu perintah saya menurut saya menurut saya menurut saya menyatakan perang terhadap Lumajang karena jelas-jelas mereka melakukan pemberontakan kecuali kalau kita mau berperang dengan negeri lain Lumajang adalah daerah perlindungan Majapahit Halayuda apa yang saya usulkan adalah sopan santun para kesatria kalau mau menyelenggarakan perang ini bukan perang buahana ini penumpasan bawahan yang memberontak sebagai rakrianto menggung yang bertanggung jawab pada seluruh tentara yang ada di Majapahit saya tidak setuju bagaimanapun orang yang mau diserang harus siap ini surat keputusan dari Gusti Prabu silahkan baca Sabda Raja adalah hukum sebagai Menteri Kanuruhan saya harus patuh tapi sebaiknya kekuasaan untuk mengambil kebijaksanaan dalam menggunakan prajurit saya serahkan semua kepada Tuhan Halayuda saya tidak mau mengkhianati hati nurani saya dan saya juga tidak mau keraguan saya akan mengakibatkan kekalahan Majapahit apa karena empu terlalu dekat dengan Nambi? bisa kedua-duanya di mata saya Nambi seorang panutan besok saya akan menyerahkan jabatan saya sebagai rakyat rangga mudah-mudahan ini tidak termasuk pengkhianat